Intro Terima kasih saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini dengan Lihah Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita selebriti tempatan kita pada hari ini Aiklah guys, jom kita mulakan Penyanyi Kaibahar memberi tahu buat masa ini dia tidak menggunakan perkhidmatan pengawal peribadi untuk bergerak kemana-mana karena cukup dengan pembantu peribadi yang menemaninya Sekiranya menghadiri sebarang acara penyanyi lagu bayang ini menyerahkan 100% aspek kawalan keselamatan kepada pihak penganjur yang menguruskan dirinya Kalau hadir ke lokasi acara, penganjur akan jemput kita masuk ke bilik khas yang disediakan Selalunya memang rasa selamat sebab penganjur sendiri sudah aturkan laluan keluar dan masuk Bukan main belasa sahaja, ada persediaan rapi yang sudah dibuat katanya kepada utusan Malaysia Walaupun begitu, penyanyi berasal dari polis ini tetap berhati-hati dengan persekitaran sekeliling karena malang tidak berbau Lepas kejadian Kamal Adli diserang, semua orang akan lebih berhati-hati Kita pun tidak tahu reaksi peminat risau kalau ada yang terlalu obses dan bertindak di luar kawalan katanya Kai mengulas insiden yang menimpa pelakon Kamal Adli selepas dilibas dengan kota besi bertubi-tubi di sebuah ekspo di Singapura minggu lalu Insiden tersebut secara tidak langsung menimbulkan kegusaran dalam kalangan selebriti yang bimbang dengan ancaman keselamatan ketika menghadiri acara melibatkan kehadiran ramai orang Sekian saja dari saya, dengar lihat channel Terima kasih karena sudah bersama saya Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua